Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran geografi Sebagai pemenuhan salah satu tugas Dari mata kuliah meteorologi dan klimatologi Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Rahimat NIM saya 2102146 Dari program studi Sain Informasi Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Mengenai materi yang akan dijelaskan Yaitu materi hubungan suhu dengan ketinggian tempat Pertama yaitu pengertian suhu dan ketinggian tempat Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu udara di atmosfer Berdasarkan penyebarannya, di muka bumi suhu udara dapat dibedakan menjadi dua Yakni, sebaran secara horizontal dan vertikal Suhu udara di permukaan bumi adalah relatif Tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya Seperti misalnya, lamanya penyinaran matahari Hal itu dapat berdampak langsung terhadap perubahan suhu di udara Suhu udara atau temperatur udara diukur dengan ala termometer Empat macam termometer yang paling dikenal adalah Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin Suhu udara juga merupakan salah satu unsur-unsur yang ada dalam cuaca dan iklim Yang kedua yaitu ketinggian tempat Ketinggian tempat atau elevasi adalah posisi ketinggian suatu objek dari satu titik tertentu atau datum Datum yang dipakai ini biasanya mengacu pada permukaan laut maupun permukaan geoid WGS 84 yang digunakan pada GPS atau Global Positioning System Maka dari itu, tidak heran banyak yang menyatakan elevasi sebagai daerah permukaan laut atau DPL Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara Yang pertama merupakan suhu sudut datang sinar matahari Makin tegak sinar matahari, maka udara akan semakin panas Contohnya seperti di siang hari Suhu udara akan semakin panas Lalu jika di pagi hari Udara akan terasa lebih sejuk atau dingin Karena penyinaran sinar matahari tidak sepenuhnya dapat Lalu di malam hari apalagi suhu udara akan terasa dingin karena tidak adanya penyinaran matahari Yang kedua yaitu keadaan cuaca Pada saat cuaca cerah, suhu udara akan terasa panas Namun pada saat cuaca mendung, suhu udara akan terasa dingin Begitu pun pada saat musim hujan dan musim kemarau Musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin Dan pada saat kemarau, suhu udara akan terasa lebih panas Yang ketiga yaitu letak lintang Makin dekat dengan ekuator, maka suhu udara akan lebih panas Dan makin dekat dengan kutub, suhu udara makin dingin Yang keempat, ketinggian tempat Seperti misalnya di pantai, suhu udara akan panas karena berada di bawah Dan makin tinggi tempat, suhu udara akan makin turun atau makin dingin Seperti halnya ketika sedang berada di pergunungan atau perbukitan Di situ kita akan merasakan kedinginan Karena suhu semakin rendah Yang terakhir yaitu pengaruh kondisi setempat Misalnya keberadaan vegetasi Tempat yang tertutup vegetasi, suhunya akan lebih dingin dibanding tempat yang minim vegetasi Selanjutnya yaitu hubungan ketinggian tempat atau elevasi dengan suhu udara Adalah berbanding terbalik Maka semakin tinggi tempat, suhu udara akan semakin rendah Pada umumnya, ketinggian tempat naik 100 meter Maka suhu udara akan turun sebanyak 0, derajat celcius Secara umum, suhu udara di daratan akan menurun atau menjadi lebih dingin Seiring dengan kenaikan ketinggian Akibatnya, wilayah perbukitan dan pegunungan Akan memiliki suhu yang dingin Bila dibandingkan dengan pesisir pantai dan dataran rendah Menurunnya suhu seiring dengan ketinggian ini Disebabkan karena semakin tipisnya lapisan udara di atmosfer Akibatnya, semakin sedikit partikel udara yang menyerap Dan menyimpan panas pada daerah ketinggian Umumnya, setiap kenaikan 100 meter ketinggian Akan menyebabkan penurunan suhu udara sebesar 0,6 derajat celcius Selanjutnya, yaitu cara menghitung suhu rata-rata di suatu tempat Rumusnya adalah sebagai berikut T sama dengan T0 dikurang 0,6 H kurang H0 per 100 Dimana T yaitu temperatur atau suhu pada ketinggian Selanjutnya, H merupakan Hig atau tingginya daratan T0 merupakan suhu pada daerah acuan H0 dan H0 adalah ketinggian daerah acuan Berikut merupakan contoh soal mengenai suhu dan ketinggian tempat Diketahui ketinggian 300 meter mdpl Meter dalam permukaan laut Dan temperatur permukaan laut tersebut merupakan 26 derajat celcius Sehingga di dalam soal diketahui H-nya yaitu ketinggiannya 300 meter Lalu daerah acuannya Temperatur suhu daerah acuannya 26 derajat celcius Dan ketinggian daerah acuannya merupakan 0 meter permukaan laut Sehingga suhu di ketinggian tersebut adalah Langsung saja masukkan rumusnya Yaitu T sama dengan T0, 0,6 Dikurang 0,6 H dikurang H0 per 100 Lalu masukkan angka-angkanya T0-nya 26 Lalu 0 dikurang 0,6 Kali H-nya 300 H0-nya 0 Lalu per 100 Kemudian hasil akhirnya Dari jawaban soal tersebut adalah 24,2 derajat celcius Sekian video pembelajaran mengenai materi Suhu dan ketinggian tempat dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata Maupun kesalahan dalam Yang lainnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!